Saudara Anda berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Berita dari UNICEF yang menyerukan jeda kemanusiaan untuk mencegah peperangan yang terjadi di Gaza semakin besar. Terutama pelanggaran berat yang menimpa anak-anak. Seruan UNICEF ini bertujuan untuk memberi perlindungan pada warga sipil terutama anak-anak sesuai dengan hukum, kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. UNICEF menentang keras pembunuhan dan penculikan terhadap anak-anak yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Dalam waktu beberapa hari, ribuan warga mengungsi dari wilayah utara Gaza sejumlah tempat seperti sekolah menjadi tempat perlindungan. Seperti sebuah sekolah di Kan Yunis, jalur Gaza. Warga sipil tidur dengan hanya beralaskan kasur kecil yang ditempatkan beberapa orang. Bahkan terkadang tanpa ada makanan dan air. Selain upaya diplomasi, bantuan juga terus mengalir. Italia mengirimkan kapal medis ke perairan Gaza untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Pengiriman kapal dan tenaga medis ini sekaligus menjadi penegasan dukungan pemerintah Italia terhadap Palestina. Terima kasih telah menonton!